Aromanya, bauknya Ada yang mau disapu, kenalannya dengan sapu lidi Elay, miling nung Pedas banget Hey guys, hari ini aku mau makan sapu lidi Eits, bukan yang ini guys Tapi yang ini Ada mili lidi si Umang dengan 12 varian rasanya Ayo kita cobain bareng-bareng Ikutin terus yo, sampe habis, oke? Cobain yang rasanya paling original dulu ya Dari packaging juga keliatannya mereka itu yang niat banget So, langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Satu biji dulu Wih, panjang bener guys Bismillah Bernostalgia banget rasanya Memang hampir sama kayak jajanan SD dulu yang pernah aku cobain Dari ujungnya kayak bisa Bismillah Kalau misalnya digigit dalam satu ikat sekaligus Itu rasanya terlalu asin menurut aku Di lidah itu masih yang nempel banget gitu loh rasa asinnya Rasa asin micin yang lebih terasa daripada asingarnya sih Bismillahirrahmanirrahim Rasa rumput lautnya itu terasa sedikit gitu sih Kayak sebentar aja gitu Nggak terlalu asin dibandingkan mili lidi yang original loh Bahkan ini ada sensasi manisnya juga rasanya Setiap aku makan jajanan yang rasa rumput laut Kadang aku tuh suka kayak inget dengan iklannya Thailand itu loh guys Yang rumput laut Tau nggak? Tokenoy Iya bukan Mabelaya Lampunay dunika kronidai Elay melingnung Selawah Kontakun si medai Tini dangsung tini ka Artinya ya kalian kira-kira sendiri aja lah artinya apa Udah langsung aja kita cobain Bismillah Bumbu si mili lidi coklat ini kan nempel banget ke mili lidinya Jadi dia itu kerasa banget yang totally rasanya itu kerasa banget coklatnya Dan dia ini manis gurih gitu loh Tapi tidak asin sama sekali 100% rasanya manis Kayak aku Beneran untuk yang coklat ini rich banget Bumbunya banyak banget guys Di jajanan lain belum tentu ada yang ngasih varian rasa kue putu gitu kan Dan si mili di umang ini ngasih rasa kue putu Ya apa rasa nih Dari aromanya sih emang aroma-aroma kue gitu Ayo kita cobain lah Bismillah Sumpah ya guys Aku kirain rasanya itu bakalan zong gitu loh Ternyata dia gak gagal sama sekali Sekali gigitan Itu langsung kerasa bumbunya ke mulut Dan bisa memenuhi ekspektasi aku Dia lebih ke yang rasa manis pas kue putu gitu Aroma dan rasanya itu memang kayak kue putu Tapi masih bukan favorit aku sih guys Jadi belum nemu yang masih enak banget gitu Belum nemu Jadi ini sekedar enak aja sih Yang bener-bener kuning Seperti matahari Ada yang mau disapu Kenalannya dengan sapu lidi Bismillah Guys untuk yang rasa keju ini Approve lah dari aku ya guys Ini rekomen Daripada 4 rasa lainnya Yang aku udah cobain di awal Rasa keju ini yang paling enak menurut aku Ini kejunya gak bikin enak Dan gak asin banget Jadi rasa kejunya gitu pas Bau kejunya juga sedap Menikmati banget untuk yang rasa keju ini guys Karena dia gurih banget Kejunya enak Orang biasanya tesate Kalau ini gong jagong Jagong bakar Sama kayak bungkusnya Warnanya juga oran gitu Senada ternyata guys Bumbunya tersebar merata Ke semua area milidinya gitu guys Aromanya itu real Kayak jagung bakar banget Sekarang kita langsung aja cobain Bismillahirrohmanirrohim Guys dibandingkan aromanya Yang jagung bakar banget Rasanya itu ternyata Tidak mendekati jagung bakar gitu loh guys Jadi rasa asinnya itu kalah Dibandingkan rasa manisnya Jadi untuk yang jagung bakar ini Belum yang selera aku banget gitu guys Masih yang ya lumayan lah Lanjut guys ke varian rasa Yang sambel-sambelan ya Sekarang aku nyobain yang sambel bawang Kasnya sambel bawang berminyak ya Tapi dia sama sekali tidak ada Yang berminyak-berminyaknya nih Bumbunya Jadi kayak yang serbuk aja gitu guys Yang nempel Bismillahirrohmanirrohim Kita coba Guys rasa sambel bawang level 3 ini Pedas gitu guys Tapi dia di tenggorakan Aman dan santai Nggak bikin tenggorakan yang langsung shock Kaget Terlalu pedas Dan kita itu kayak sampai yang harus Gitu Nggak tenang aja Rasanya Bumbunya Aromanya itu Rasa sambel bawang Yang seperti yang kita bayangkan gitu loh Emang paling enak Milidi itu yang rasa yang pedas-pedas Yang rasa sambel-sambelan sih menurut aku Yang rasa sambel bawang ini juga recommended guys Milidi rasa balado ini penampilannya bikin aku Kaget Lumayan kaget Karena milidinya itu ya Warnanya merah Yang agak keping magenta banget gitu loh guys Membara banget tau nggak ya Bismillah Guys untuk yang rasa balado ini Dia tidak ada rasa pedas-pedasnya sama sekali Aku tuh bukan tipe orang yang pecinta pedas gitu loh Jadi aku bisa bilang ini termasuk yang nggak pedas sama sekali Rasa manisnya keluar banget Rasa asinnya juga lebih keluar banget gitu Untuk satu kali gigitan aja itu udah kerasa banget rasa asinnya Apalagi kalau kalian makan sampai habis Bener-bener asin banget di lidah Dan itu hampir bikin lidah itu kerasa kayak yang pahit gitu loh guys Untuk rasa balado masih belum selera aku sih Packagingnya tuh warna ungu Tak kira warna ungu juga Alhamdulillah Aku cukup shock kalau misalnya dia ikutan warna ungu guys Bismillah Guys untuk yang si sambel matah ini lumayan lah ya Dia ini bukan yang sambel matah yang banget-banget gitu loh Cuman kerasa guys bawangnya Berambangnya Rasa asinnya pas Enak dan sambel matahnya juga lumayan keluar juga Aroma dan rasanya gitu Jadi ini salah satu rekomendasi juga ya Sambel matah Paling hitam mukanya Di bungkusnya tuh ada tulisannya premium quality guys ya Kayak begini Sepremium apakah itu? Mari kita cari tau ya kan? Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya gak asin Gurih micinnya juga gak ada Varian rasa manisnya di dalam juga gak ada Rasa cuminya juga gak keluar Premiumnya itu dimananya? Sorry Untuk yang rasa sabel cumi ini Bukan selera aku guys Aku suka yang penampilannya tuh yang normal-normal aja Seperti ini Guys kita cobain sekarang ya Bismillahirrahmanirrahim Kayaknya emang lidahku Seleraku itu suka sekali dengan rasa yang medok Yang rasa banget gitu loh Dan untuk yang rasa barbecue Ini jauh lebih enak dibandingkan rasa sambel cumi guys Walaupun kalian makannya satu batang Apalagi sampai yang satu ikat Sekaligus kalian kunyah Gak akan bikin kalian itu enak Karena rasa asinnya senyaman itu Nah ini pas nih buat cemilan sehari-hari rasa barbecue Kalian cobain yang rasa barbecue guys Dari sini aja udah kecium ya Aromanya, baunya itu pedesnya itu udah kecium Kayak ada rasa daun jeruknya gitu loh Bismillah Guys ini pedes 5GB Yang bener-bener pedes banget Di area mulut Rasa pedesnya itu gak hilang Walaupun udah ketelen Rasa sambalnya kerasa banget Rasa daun jeruknya juga kerasa banget Milih dia yang seharusnya emang enaknya itu yang rasa pedes kayak gini guys Yang pedes 5GB Kalian cobain Pedes tapi enak dan nagih gitu Dari semua varian rasa Yang aku rekomendasikan ke kalian Adalah yang pertama Pedes 5GB ya Kemudian ada sambal bawang Kemudian ada sambal matah Rasa keju juga enak guys Cobain Rasa barbecue juga termasuk selera aku sih Ini termasuk yang gak gagal juga Oke guys udah kenyang Udah selesai Dan sekian dulu video hari ini Thank you for watching And I'll see you in my next videos Bye 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 Bye